Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Razil Fauzan, saya mahasiswa sastra Inggris di Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2018 dan kali ini saya bakal ngejelasin terkait isu pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur nah beberapa waktu lalu kita sempat mendengar bahwa pemindahan ibu kota akan dilakukan secara resmi di Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara, juga sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara nah sekarang kita bakal nanya nih kepada teman-teman mahasiswa terkait pemindahan ibu kota nah sekarang disini ada teman-teman mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya juga teman-teman saya ada, bisa perkenalan dulu dari sebelah kanan saya nama saya, saya Romponan Yusuf nama saya, Romponan Yusuf ya mereka berdua ini juga kutang teman-teman sekalas saya dari Fakultas Ilmu Budaya dengan program studi sama sastra Inggris nah sekarang saya mau nanya terkait tanggapan kalian di terkait pemindahan ibu kota karena banyak sekali pro dan kontra baik dari masyarakat umum kemudian dari DPR RI sendiri karena yang saya tahu DPR RI mengusulkan perubahan rancangan undang-undang dan itu ada 9 pasal yang mau diubah dari teman-teman nih ada tahu nggak sih alasan kuat kenapa ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Timur mungkin dari Dhani dulu saya? iya boleh menurut saya sih mungkin alasan kuatnya karena di Pulau Jawa itu sering terjadi kemacetan dan banjir oke jadi faktor pertamanya adalah kemacetan juga banjir ya berarti alam kayak gitu apalagi nih yang maksudnya menurut Dhani sendiri bakal ada nggak sih culture shock yang terjadi di Kalimantan Timur kalau nantinya orang-orang ibu kota yang awalnya dari Jakarta pindah ke sini kalau menurut saya sih ada kemungkinan terjadi ya ada kemungkinan terjadi ya oke kenapa alasannya kasih aja jangan terlalu tegang nih kita pantai aja ya karena secara umum sudah kita lihat kehidupan Pulau Jawa dengan Kalimantan itu sangat berbeda Jawa dimana kalau di Jawa itu lebih terbuka dengan negara lu maksudnya udah negara lu tuh udah sering berkunjung atau seperti apa ya turis-turis itu datang ke Pulau Jawa sendiri berbeda dengan Kalimantan yang setengah sedikit penduduknya ya oke jadi gini hampir mirip dengan pernyataan Dhani tadi terkait alasan pemindahan ibu kota nah berdasarkan sumber saya dari Setkap Bapenas bahwa perencanaan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur yang pertama untuk kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan wilayah timur yang pertama itu untuk penyetaraan kesejahteraan kemudian yang kedua ada rawan bencana gempa bumi yang pertama karena Jakarta memang seperti yang kita tahu berdekatan dengan gunung-gunung bawah laut disana dan kebetulan Kalimantan Timur sangat aman nih dari gempa hampir tidak pernah terjadi gempa yang ketiga lalu lintas di Jakarta yang lumayan macet sehingga proses pemindahan itu sangat memungkinkan di Kalimantan Timur yang mana kondisi kemacetan sangat kurang disini ada gak sih dampak negatif dan positifnya menurut teman-teman mungkin dari Rifka lagi dampak positif mungkin dampak positifnya bagi kita dengan ibu kota disini ya pastinya kita lebih terlihat gitu dari kan mungkin dulu Kalimantan tuh mungkin sebagai ya peribadu dunia kita tahu seperti itu kan tempatnya orang hutan gitu tapi sekarang sudah bisa bisa dilihat gitu sama dunia luar sama dunia luar sama pemerintah juga bahwa kita tuh punya potensi untuk bisa terexpose ke luar oke itu dampak positifnya gimana kalau dampak negatif nih jangan sampai ya kita jangan sampai cuma kita harus berangan-angan nih kira-kira ada gak sih dampak negatif yang bakal terjadi kalau pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dampak negatifnya sih kalau menurut saya ya pastinya kelingkungan kelingkungan asal pemerintah juga menciptakan tempat menciptakan gimana ya cara untuk menanggulangi cara untuk menanggulangi kerusakan-kerusakan lingkungan iya mungkin itu aja dari saya jadi terima kasih juga buat temen-temen buat Dani buat Rifkat sudah mau membantu saya buat menanggapi proses pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu aja dari saya saya tutup terima kasih buat temen-temen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih